Assalamualaikum salam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sakdonyo mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Gimana mbak E, aku harus gimana ini Gini lho ko, aku kan kemarin itu kan notis Kan aku kan kerja dua pembantu Terus pembantu yang lama itu kayak gak suka gitu sama aku Aku kerja semua itu salah Semua yang aku lakukan itu salah ko Terus dia itu kayak ngomong gitu ke majikan itu tentang aku katanya itu gak bisa kerja Pokoknya aku tuh biar di interminit gitu Terus gini ko, ini kan aku semalam itu meja bundar kan hitung-hitungan sama majikan Aku dikasih satu kali gaji Terus aku dikasih waktu 10 hari untuk mencari tiket itu Aku cuma dikasih uang 1000 buat beli tiket Tapi yang dalam 9 hari itu nanti aku dikasih gaji cuma 9 hari itu ko, dihitung harian katanya Tapi dia bilang gini aku gak akan kasih repot kamu jelek Terus ini aku belinya tiket dimana ko Oke Sudah Aku baru 3 bulan loh Ceritanya sudah atau sampai habiskan dulu ceritanya Piye, 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 terus kegelisahannya sampein piye, terus aku piye, aku piye, bentek Karena kalau aku udah ngomong aku gak mau dipotong soalnya Terus Gini ko, ya maunya nyari tiket itu gak apa-apa nah nanti aku tambahin berapa ratus gitu Daripada aku nanti dikembalikan ke agent, nanti agent pasti nyuruh aku untuk proses lagi di agentnya dia Halo Ya halo ko Udah Ya ko, ko, gimana ko belinya tiket Enggak, pertanyaan sampein dan cerita sampein sudah belum, cukup kayak gitu aja belum Kalau belum tak dengerin lagi, kalau sudah ganti aku yang ngomong Sudah-sudah gak apa-apa lah Oke, jadi gini mbak Kewajipan majikan itu bukan ngasih uang Kewajipan itu membelikan tiket Satu Ya Kewajipan majikan membeli tiket Kalau sampein beli tiket seribu Itu gak ada mbak Pulang ke Indonesia dengan tiket seribu Saya cuma kasih tau sama sampein Nah, itu tidak boleh hal seperti itu dilakukan Kalau sampein gak berani tawet ke agent karena sampein gak pingin balik di agent karena sampein 3 bulan Aku gak ngerti sampein ditagih sama PT atau semuanya sehingga membuat sampein tidak mau balik sama agent Maunya sampein terus langsung pergi atau cari agent lain atau ngaleh Itu tetap gak bisa mbak Karena sampein kurang dari 1 tahun Gini, gini ko Kan aku kan mau cari agent tapi yang bekerja sama sama PT Udah, dapet agentnya Terus PT itu bilang mau meneruskan potongan yang kurang itu Katanya bisa Makanya ini aku tuh gak mau kembali ke agentku yang itu Soalnya aku disuruh proses lagi ke dia Nah, jadi gak apa-apa lah aku ngalah 500 atau berapa gitu Oh, ada Ada tiket pulang ternyata 1090 Bu Joko bilang Oh, dimana ko? Ya, di saya gitu loh Dimana? 1090 ya ko Maksudnya itu kan tanggal 10 itu aku harus pulang Tapi kita lihat schedule di tanggal 10 gitu loh Kita lihat ini kan kecuali Oh, dia tanggal 7 Oh, tanggal 7 Itu next code Gak ada bagasi Tanggal 10 gak ada Next code Untuk bagasinya Tanggal 10 juga ada Gini aja lah, daripada sampein mau umet-mumet Sampein sekarang udah di luar apa masih dimajikan? Aku di luar kok ini mau cari tiket di kosweb Tapi aku mau cari temen-temen mau cari info gitu Sampein mau cari sama temen-temen atau cari sama kita? Ya, kalau ada yang murah Terus yang gak ribet Ya, gak apa-apa kok Aku cari kok Kalau sampein mau cari kita ya Datang ke sini Ngobrol Gimana enak? Kamtin Gimana kok? Satin Kamsungrut MTR Kamsungrut Kamsungrut Kalau dari Kalau dari Caiwan kok? Dari Caiwan sampein naik MTR Naik MTR ke Admiralty Admiralty Oper Hungham Dari Hungham Naik ke jurusan Tunmun Turungkan Sungrut Woy Jauh ya kok Ya, gak apa-apa Sampein boleh sengpenak Nah, karena ada masalah Tapi hati-hati Gak apa-apa kok Maksudnya gini kok Hati-hati ke tipu gitu aja Iya Soalnya orang kayak sampein ini kan bingung Orang kayak sampein bingung Nah, bingung itu panganannya Uang-uang Ya, makanya itu kok Nah, aku kan Kalau makan sampein Ya, reputasiku kan Hancur lebur Ya, bener gak? Maka ini reputasi Membangunnya Gak demen-demen Pirang-pirang tahun Jenennya rusak Gara-gara Mangan duitnya Uang tiket Moksewu Gak yuk Gimana? Gak apa-apa lah Ini maksudnya Aku ini Kan gak di-interminit Kemarin itu aku notice Tapi suratnya Gak mau diterima sama dia Terus aku juga Gak dikasih surat Interminit Sama majikanku Sampai nanti Dapet majikan baru Kalau gak ada surat Interminitan Piem, mbak Itu penting, mbak Sampai harus minta Katanya nanti gini Kamu tak finishkan Gitu Ya, mana ada cerita Tiga bulan Terus di-finishkan Di-finishkan itu Kalau mbak Meninggal Di-finishkan Kalau majikannya Pergi ke luar negeri Di-finishkan Kalau majikannya Gak bisa bayar Karena financial problem Alasan di-finishkan itu Untuk apa Makanya dia Dia mau untung Kasih seribu Tiket itu gak ada Harusnya Tiket itu normal Di 2000 3000 Sampai 4000 Makanya sampai Dikasih seribu Diketik Wista aman Aku itu dikasih Seribu Delapan puluh sembilan Tapi aku mau Dikasihkan tiket itu Dibeliin di itu Di Cosweb Itu kan Apa Di Boging India Tapi Diturni di Jakarta Aku gak mau lah Rumahku lo jauh Rumah yang mana Sampai Rumahku Blitar Blitar mana Talun Serengat Donomulyo Blitar Pokoknya Blitar Kanigoro Deket-deket Situ lah Bukan masalah Aku loh Kuat Singapura Yang paling sedih Itu di fitnah Itu loh Iya Spordua Orang usah Diperdulikan Serumah berdua Itu semua Ngetik Mesti Ngetik Gitu Gagiran Kuat-kuatan Semua salah Pokoknya Semua salah Kata-kata Gada-gada Gitu 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 Tapi Nek Deng Terminit Baru Soalnya Majikan Itu Tidak Di rumah Majikan Rumahnya Jauh Yang Cimeng Aku Itu Majikan Antas Nama Lain Terus Aku Jaga Saudaranya Tapi Di kontrak Alamat Majikan Apa Alamat Saudaranya Alamat Majikan Tapi Yang Cimeng Nama Lain Loh 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 Salah Kaprah Gitu Makanya Itu Loh Aku Cuma Dikasih Duit Seribu Seratus Suruh Beli tiket Sendiri Kalau Aku Beli tiket Sendiri Nanti Aku Mau Dikembalikan Ke Agent Terus Saman Kawani Urusan Agent 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 Tidak Perlu Ditakuti Ngerti Nggak Bukannya Takut Aku Males Ribut Soalnya Aku Pengen Proses Tadi Iya Iya Di Hongkong Itu Males Ribut Tapi Nggak Dijak Ribut Tung Rak Sakar PD Weng Ngerti Nggak Tapi Nggak Sampai Ngerasa Bahwa Aku Terima Aku Aku Ngomong Piy Ya Makanya Itu Kok Ini Aku Harus Ke Koko Ya Ke Mana Tadi Nggak Harus Nggak Harus Sakar Sampai Nggak Percaya Nggak Yowes Percaya Kok Wong Youtuber Sakdonya Ganteng Kok Nggak Percaya Pih Itu Is Nggak 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 Aku Antara Gini Kok Aku Nggak Nggak Tidak 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 Tanggal 7 Itu Ada 10 90 Tapi Nggak Jaluk Tanggal Tanggal 10 Lagi Dia ngecek Lagi Otomatis Kan Transitnya Berapa jam Kok Nggak Tau Singapur Dan 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 Gini Aku Bilang Kalau Omong-omongan Tiket Itu Tidak 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 Per jam Per 2 jam 3 jam Itu Harga Bisa Berubah Berubah Makanya Aku Tidak Gak Gak Gelem Di Harani Wong Sing Mencela Mencre Karena Tiket Itu Di Dimanapun Dan Bagaimanapun Kalau Kita Memang Langsung Maui Langsung Boking Langsung Bayar Transfer Kelar Kalau Kalau Ditunda Lagi Sing Jaluk Ini Jaluk Ini Kemudian Kita Jadi Mumet Makanya Kan Gujuku Walaupun Tuku Tiket Tapi Mau Jadi Ejen Tiket Soalnya Karpe Menungso Menungso Kaken Terereret Makanya Itu Berarti Ini Gak Sepiro Mumet Gak Giro Giro Bakul Tiket Bener Gak Aku Itu Antara Gini Antara Bahagia Dan Sedih Karena Kan Majikanku Itu Kan Baik Sebener Itu Kan Cuma Satu Orang Tok Tid Sampai Ini Rewet Asli Mbak Taruh Ngomong Ini Rewet Di Fitnah Terus Antara Bahagia Dan Sedih Sedih Itu Aku Kehilangan Majikan Yang Sangat Baik Terus Aku Itu Pulang Harus Pulang Proses Lagi Gitu Bahagianya Itu Aku Lari Dari Cengkraman Kandang Macan Ada Babu Yang Lama Itu Babu Lama Ini Bahasanya Ngori Babu Lama Ini Pada Indonesia Lama Apu PL I I Ya 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 Diga Asa Diga Asa Sudah 6 kontrak Sama Yang Ini Gimana Nggak 6 kontrak Orang Kerjaannya Cuma Makan Tidur 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 Bukan 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 Orang Jawa Jadi Sampai Ngomong Nge-break Kok Nanti So Tidur 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 Terus Akhirnya Yang Babu Lama Itu Tersudut Kok Terus Ya Terus Akhirnya Dia Ngaku Kalau Mendingan Babu Jatuh Aja Aku Kalau Ada Dua Itu Pasti Ribut Dia Bilangnya Gitu Terus Majikan Kan Ngerti Ya Udah Kamu Nanti Pulang Tanggal 10 Oke Terus Pertamanya Dia Makanya Itu Aku Disuruh Beli Tiket Ini Kau Beli Dikoko Aja Oke Kau Kasih Itu Kasih Informasi Di WA WA Ke Saya Nanti Apa Rute Bagasinya Harganya Berapa Kau Gak Ada Bagasi Segitu Mbak Iya Maksudnya Kan Beli Sendiri Nah Makanya Aku Gak Ngerti Bojoku Gak Ngecek Oh Yaudah Makanya Kenapa Koordinasi Orang Beli Tiket Itu Tawar 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 Aku Nyalog Bagasi Sakmin Rekane Piro Yang Duit Cuma Cukup Sakmin Aku Piro Kan Kayak Gitu Singgare Males Baty Orang Ini Tewa Sumek Gini Loh Aku Mau Nanya Nih Gimana Kalau Seandainya Aku Proses Laki Bisa Ya Kalau Balik Ke PT Yang Lama Bisa Oh Ya Balik PT Lama Bisa Tapi Agent Lain Agent Lain PT Nya Sama Bisa Iya Oke Oke Ko Kesempatan Sama PT Kan Potongannya Sama PT Tinggal Ngomong Oh Iya Gak 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 Makanya Nanti Kekoko Beli Tiket Kalau Bisa Turun Dan Tidak Saya Gak Bisa Jawab Hanya Imigrasi Yang Tau Ya Terus Yang Kedua Biasanya Majikan Baru Di Kekongkong Nakokno Kek Majikan Laman Telepon Anak Ini Gimana Blablabla Blablabla Makanya Itu Kalau Yang Kayak Gitu Karena Kan Sampai Baru Tisah Bulan Makanya Disitu Kadang Majikan Gak Suka Sama Kita Kan Ngancam Kamu Tak Blacklist Blablabla Karena Memang Ada Prosedur Dimana Majikan Baru Itu Dikasih Nomor Majikan Lama Untuk Menanyakan Sampean Riwayat Sampean Tapi Namanya Orang Hongkong Ada Yang Perduli Ada Yang Tidak Kadang Rata Rata Mereka Tidak Perduli Terserah Itu Kan Sama Orang Lama Yang Penting Interview Sama Aku Terus Ejeni Ejeni Dipercaya Sama Menjikan Itu Bisa Dijalankan Nah Kecuali Sampai Nyolong Nyolong Coklat Nyolong Pitik Nah Waihong Pak Ken Shop Atau 7-11 Baru Itu Bisa Bahaya Nah Gitu Bisa Dipahami Kan Bisa Gini Loh Yang Buat Aku Bahagia Itu Bahagia Aku Bisa Lepas Dari Kandang Macan Terus Yang Bikin Aku Sedih Kehilangan Sekarang Gini Loh Mbak Kita Kan Gak Bisa Memprediksi Kehidupan Kita Mau Kayak Gimana Bahagia Dan Sedih Itu Selalu Berjalan Seiring Tinggal Kita Menyikap Menyukurinya Yang Mana Kan Kayak Gitu Kalau Bicara Kandang Macan Hongkong Ini Gak Cuma Kandang Macan Kandang Singo Barang Mbak Kan Sampai Nampain Bayaran Gambarnya Singo Pura Bener Iya Dong Nah Jadi Semen Jangan Pernah Ngomong Aku Keluar Dari Kan Macan Habis Ini Masuk Kandang Singa Gitu Gitu Ya Positive Thinking Aja Positive Affirmasi Positive Waduh Esok Esok Sekali Mati Affirmasi Positive Berarti Siap Siap oleh Majikan Baru Terus Dibantai Diajar Siap Siap Aman Kalau Kayak Gitu Disini Itu Cangem Kan Kita Ada Ibu Bapak Ada KJRI Yang Melindungi Kita Yang Penting Kita Kerja Bener Masa Mau Di Itu Ibu Bapak Sampai Sampai Lapor Tiket Sampai Wani Kok Ngejen Ibu Bapak Aya Aya Kan Ada Kosandro Anjir 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 Itu Apalah Daya Cuman Youtuber Gimana Di mana-mana Aja Di mana-mana Itu Pasti Ada Yang Namanya Orang Baik Waduh Ikhlas Baik Aduh Aduh Dasku Gak Gak Cukup Gak Helm Beledoh Oke Gak Ada Masalah Pokoknya Nek Semen Sudah Positif Dan Ngerasa Bahwa Ya Sudah Ini Perjuangan Di Hongkong Memang Harus Kayak Gini Berarti Syukur Ini Mudah Mudahan Jadi Ketika Ditonton Sama Yang Lain Itu Ex Singapur Artinya Kan Masih Masih Mau Berjuang Bukan Maksudnya Ex Singapur Bertahan Tapi Karena Ada Itu Babu Lama Itu Dia Kan Gak Mau Tergeser Posisinya Jadi Dia Sepuat Tenaga Itu Agar Aku Bisa Pulang Itu Gimana Luar Biasa Padahal Di Indonesia Nel Ya Padahal Pada Indonesia Ini Lemah Teles Kau Kalimat Kalimat Mari Sarapan Sego Pecul Tepat 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 Gusti Allah Seng Balas Tapi Posisinya Gusti Allah Lagi Repot Kau Anjir Luar Biasa Luar Biasa Aku Aku Jangan Putu Tegar Tegar Terima Tepat 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 Mereka Mulai Disik Ngecas Dik Tepat Bahagia Tepat Yaudah Gini Sampai an WA Ke Aku WA Sekarang Nomor Ini Kasih Tau Rutenya Itu Loh Saya Aku Kan Baru Disini Ada Telepon Ada Internet Zaman Now Siap Pak Kirim Terima 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 Siap walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam teman-teman luar biasa strong 3 bulan ya kan belgedes karena pembantu 2 mbak pembantu 2 ingat ya jadi kita ngomong ya buat teman-teman semuanya sekali lagi bahwa tidak mudah untuk menjadi untuk menjadi satu rumah berdua jadi sekali lagi perhatikan lagi kalau ada kontrak satu rumah kedua oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada sampean sehat selalu buat sampean semuanya keep stay tuned my youtube channel and see you next video bye bye bye